Halo pemirsa, bertemu lagi di seputar Surabaya. Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil mengecek potensi jalur air atau riverway di banjir kanal timur. RK menilai kawasan PKT perlu rutin dikeruk agar tak terjadi penangkalan. Ridwan Kamil berkata harusnya PKT ini bisa lebih dalam lagi dan akan disempurnakan SOP-nya. Di jalur pedestrian banjir kanal timur. Saya menyapa warga Jakarta Timur ikut olahraga sebentar. Di luar tadi di area banjir kanal timur sangat indah ya karena pohonnya besar. Nah itulah visi misi kita 3 tahun ke depan menanam sebanyak-banyak pohon supaya seadem sesejuk tadi di jalur pedestrian banjir kanal timur. Selain sejuk kan bikin tenang, kedua nyerap polusi ya jadi inspirasinya begitu. Kemudian saya datang ada UMKM terkenal nasi uduk ibu kis. Nah nasi uduk ini harus naik kelas caranya apa. Tidak hanya ekonominya sukses di wilayah tapi ekonominya juga sukses di digital. Maka golongan-golongan warung kecil kayak ibu kis atau rumah tangga-rumah tangga itu nanti masakannya dipromosikan secara digital ya. Nanti sehingga misalkan gubernur pengen kangen masakan tadi nasi uduk itu tinggal pesan. Jadi tidak harus namanya aplikasi pesan makanan untuk restoran-restoran formal ya yang besar. Mereka yang kecil seperti ibu kis atau ibu rumah tangga seperti ibu itu tuh tadi. Itu nanti sama dipromosikan di edukasi ya. Kalau masakannya enak berlebih promosikan digital online. Curhatannya sama kalau usaha pasti modal. Nanti kita kan ada program kreditan pagunan itu ya. Nah kemudian curhatan level pengurus RT terbagi dua. Kesejahteraan RT, RW, Dawis, PKK memang akan dinaikkan sudah dihitung. Ditambah ada program baru kan untuk menyelesaikan permasalahan di RT, RW-nya. Semiliar selama lima tahun beresin kebersihan, gak boleh lagi kotor kan. Beresin persampahan, beresin kekumuhan. Kalau itu udah beres nanti fokus bisa ke permodalan, ke kegiatan budaya dan lain-lain. Dikalikan 2700 RW, logikanya Jakarta selama lima tahun terjadi lompatan perubahan yang positif. Soal kali di BKT ini bisa jadi salah satu yang mungkin bercanda-bercanda ya? Ya, salah satunya tadi ada masukan waktu zaman Pak Hock itu pengerukan itu rutin. Nah sekarang saya gak lihat ada ekskavator ya, sehingga terjadi pendangkalan. Nah harusnya BKT ini bisa lebih dalam lagi. Nanti kita sempurna kan SOP-nya ya. Tolong Pak PRW, PRW berhenti Pak. PRW, PRW tolong Pak RW. Ya nanti dikaji dulu ya. Gagasan itu kan datang dari zaman Pak Sutyoso, di rute-rute yang memungkinkan. Di mana yang memungkinkan itu masih dikaji. Tapi bahwa itu masih dikaji, dari 13 itu mana yang memandai. Gagasannya tetap relevan, hanya satu atau berapa dari 13 masih dikaji. Kamu tadi kan di BKT ada jalur sepeda, dan ini terkenal sebagai jalur sepeda terpanjang di Asia. Nah kalau dari Kang RK, apakah di Jakarta akan menambah jalur sepeda juga di Jakarta? Semua ya, kita memotivasi, mengedukasi. Jadi, cuman jalur sepeda itu idealnya bukan sepeda rekreasi. Idealnya itu sepeda yang commuting. Nah itu yang jadi tantangan Kang. Karena kita tahu pada saat hari-hari kerja kan nggak rame. Betul, ya. Kalau cuman sekadar jalur sepeda, tapi tanpa dipakai saat hari kerja, nah kita meningkatkan edukasi lagi. Salah satu curhatan pesepeda contoh ya. Kang, gimana saya mau sepeda hari Senin Selasa? Datang ke kantor, lengket, nggak ada tempat mandi. Nah kan berarti ada infrastruktur non-jalur yang juga harus kita perbaiki selain mengedukasi. Jadi bukan sekadar recreational bicycling ya, tapi commuting bicycling. Oke ya, terima kasih Hatunun.